Hai hai, friend-friend, netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada, yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yenny Channel, pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Dalam beberapa momen, perubahan memang sangat diperlukan demi kebaikan diri kamu sendiri. Meskipun perubahannya tidak sesuai dengan keinginanmu, bukan berarti harus menolaknya secara mentah-mentah. Apalagi hal ini ada hubungannya dengan kehidupan kamu ke depannya. Sedikitnya ada alasan untuk kamu harus mau berubah jika itu menyangkut masa depanmu sendiri. Berikut ini adalah fakta tentang alasan kenapa kita harus berubah versi Yenny Fakta. Yang pertama, Masa depan juga sama pentingnya dengan masa sekarang. Pada dasarnya, suatu perubahan memang tidak selamanya mengenakan atau bahkan bikin tidak nyaman. Di masa sekarang ini, perubahan tersebut tidak kamu gubris karena jauh dari kata menyenangkan. Padahal masa depanmu juga sama pentingnya dengan masa sekarang. Jika perubahan tersebut bisa membuat masa depanmu lebih terjamin, buat apa merasa ragu dan berpaling dari perubahan yang sudah jelas bermanfaat bagi kehidupanmu ke depan. Yang kedua, Sadar bahwa kamu tidak akan hidup selamanya hanya di masa sekarang. Dalam menjalani hidup, kita tidak akan selamanya berada di masa kejayaan. Kadangkala, beberapa perubahan sangat dibutuhkan demi menunjang kehidupan kamu di masa depan. Cobalah untuk lebih sadar bahwa kamu tidak akan hidup selamanya hanya di masa sekarang. Masih ada masa depan yang membutuhkan perubahan di masa kini, agar bisa menjadi hidup lebih baik lagi ke depannya. Yang ketiga, Jangan buat diri kamu menyesal karena waktu tidak bisa diulang. Sebagian besar orang mengatakan bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah. Namun kita harus ingat bahwa waktu akan terus berjalan dan tidak akan berhenti sampai kapanpun. Jika ada kesempatan untuk berubah, lakukanlah di masa sekarang. Jangan buat diri kamu menyesal di kemudian hari, karena nyatanya waktu tidak bisa diulang kembali seperti semula. Berubah demi diri sendiri harus lebih diutamakan dibanding berubah karena orang lain. Tidak sedikit orang rela berubah demi orang lain, bahkan perubahannya sangat besar meski bukan dari rubuk hati yang paling dalam. Tujuan utamanya hanya untuk sebatas membuat orang lain merasa lebih baik. Padahal, berubah demi diri sendiri harus lebih diutamakan dibanding berubah karena orang lain. Apalagi ini menyangkut masa depanmu nanti. Kadangkala diri sendiri juga butuh perhatian lebih dulu sebelum memperhatikan yang lainnya. Yang kelima, Tidak mengecewakan kedua orang tua yang dari awal sangat memperhatikan masa depanmu. Secara garis besar, perubahan yang terjadi pada dirimu akan berpengaruh pada kehidupan kamu di masa yang akan datang. Namun, bukan hanya demi diri kamu sendiri yang diuntungkan, tapi juga orang terdekat. Khususnya kedua orang tua yang dari awal sangat memperhatikan masa depanmu. Maka dari itu, mau tidak mau, kamu harus berubah jika itu menyangkut masa depanmu nanti. Baru bergumul tentang sesuatu dan akhirnya mengambil keputusan baru. Ini adalah salah satu fungsi masalah yang bisa mengajari kita menjadi orang yang lebih dewasa. Seharusnya perubahan yang disebabkan oleh masalah dan pergumulan adalah perubahan positif. Yang dulu manja menjadi lebih mandiri, yang dulu hobinya foya-foya sekarang lebih bijak dalam menggunakan uang. Ketujuh, Ingin Membuktikan Diri Pada Seseorang Hal ini sering terjadi, terutama pada relasi antara seseorang dengan figur otoritas seperti orang tua, guru, atau seniornya. Atau karena perundungan, seseorang merasa bahwa ia butuh membuktikan kemampuannya pada orang lain, yang langsung membakar semangatnya untuk menjadi pribadi yang berbeda dari sebelumnya. Yang ke delapan Melakukan Perubahan Demi Orang Yang Dicintai Pernahkah kamu bertemu dengan teman yang friendly dan pada siapa saja, tetapi berubah sejak ia punya pacar atau demi memoles diri sesuai kriteria kerasnya? Ia rela mengubah gaya dan pembohaannya. Ini bisa terjadi salah satu alasan mengapa temanmu berubah begitu cepat. Yang ke sembilan Memiliki seorang role model baru Role model bisa menjadi salah satu sosok yang berperan penting dalam kehidupan kita. Salah satunya, perubahan kita semua pasti memiliki sosok orang yang kita kagumi. Entah dari kalangan penyanyi, penyair, penulis, youtuber, dan lain-lain. Pemikiran seperti itu suatu hari akan menjadi seperti mereka. Dapat menuntunmu pada perubahan progresif dan menyerupai sosok yang kamu kagumi. Yang ke sepuluh Berada di posisi terendah dalam hidup Setelah melihat realitas lebih dalam tentang hidup, seseorang bisa berubah bahkan dalam hitungan hari. Mungkin sosok teman yang kamu pikir telah berubah itu mengalami sebuah peristiwa paling menyakitkan dalam hidupnya. Kamu hanya tidak tahu tentang itu. Semakin kita paham bahwa perubahan bisa disebabkan oleh berbagai macam alasan, semakin kita sadar bahwa kita tidak punya hak untuk menghakimi hidup orang lain. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Terima kasih telah menonton!